Saya berada di Washington DC, Amerika, untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri yang dijuluki rajanya atau kampiumnya demokrasi. Karena memang negara ini dulu adalah benua kosong, lalu dari berbagai dunia orang datang kemari sehingga menjadi negara multi etnik dari berbagai bangsa berdatangan. Lalu mereka belajar hidup bersama bagaimana menghargai satu yang lain dalam hak yang sama, maka paham demokrasi dikembangkan. Dan dari perjalanan sejarah bangsa ini, maka muncullah tokoh-tokoh yang ikut ambil bagian dalam pembangunan bangsa yang saya akan angkat kisahnya satu persatu sebagai kisah inspirasi kita. Saat ini Amerika sudah memiliki 44 presiden dan banyak orang mengenal presiden pertama George Washington atau terakhir pasti Anda mengenal Obama. Tapi banyak orang tidak mengenal presiden lainnya. Tapi banyak juga orang yang mengenal presiden Abraham Lincoln. Dia presiden yang ke-16. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai presiden yang paling hebat di Amerika dan sekaligus juga menjadi presiden pertama yang mati dibunuh. Karyanya yang paling fenomenal adalah mengeluarkan dekret yang berlaku 1 Januari 1863. Bahwa mulai tanggal itu, maka dimanapun di wilayah Amerika Serikat, maka perbudakan dihapus. Ini mendapat tantangan yang keras sekali dari para politisi dan pengusaha wilayah selatan. Namun, Abraham Lincoln tidak bergeming. Walaupun ia menghadapi banyak tantangan, tapi melalui pidato-pidato retorika politiknya, ia berhasil menyatukan opini publik. Sehingga akhirnya dia mengeluarkan dekret yang disebut Proclamation of Emancipation mengenai pembebasan Buddha. Karya yang lain adalah menambahkan mengenai hak asasi dalam hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar Amerika, pasal yang ke-13. Itu ditambahkan mengenai hak asasi dan soal perbudakan. Itu membuat Abraham Lincoln boleh dikatakan dihargai atau dipandang sebagai presiden Amerika yang terhebat. Lincoln lahir di kota kecil yang bernama Kentucky dan dia lahir di keluarga yang sangat miskin dan tidak berpendidikan. Setelah dia berhasil menyelesaikan sarjana hukumnya, maka mengawali kariernya sebagai seorang pengacara yang sangat giat membebaskan para budak-budak Afrika ataupun membelah hak-hak budak Afrika ketika ada masalah di antara mereka. Abraham Lincoln lahir di keluarga miskin yang tidak berpendidikan, namun ia menoreh prestasi bukan hanya dianggap sebagai presiden Amerika yang paling hebat tetapi juga dalam sejarah umat manusia dalam memulai gerakan untuk membebaskan muka bumi ini dari perbudakan. Karena manusia pernah hidup pada zaman di mana manusia memperbudak yang lain. Semua pencapaian maksimal tadi tidak diraih begitu saja, tapi ia merangkak dari bawah bagaikan seorang budak karena dia memulai pekerjaannya sebagai seorang pembelah kayu bakar, lalu bekerja di penjaga warung, menjadi juru tulis. Dia pernah menjadi kelasi di geladak kapal, sampai akhirnya dia berkarier menjadi kepala kantor pos. Ada dana, ada uang untuk mengambil sekolah hukum, menjadi pengacara, dan naiklah sinarnya karena dia punya cita-cita yang sangat mulia. Sejarah hidupnya sangat panjang, tapi kalau saya singkat, maka dia pernah gagal pacaran, dia pernah gagal sebagai land officer, dia pernah bangkrut sehingga harus bed rest karena traumatis, dia pernah mencalonkan sebagai agota legislatif, lalu kalah. Nah, maju pemilihan presiden, gagal juga. Nah, mengenai hidupnya, dia berkata bahwa jalan hidup saya ini memang licin dan saya sering tergelincir, tapi saya bangkit kembali. Dia selalu berjuang selama hidupnya, dan dia berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri, dia berjuang untuk para budak yang tersingkirkan, manusia yang mengalami kehidupan tidak seperti manusia, tapi seperti binatang, dan dia berjuang habis-habisan untuk hal itu. Nah, ternyata justru motivasinya untuk berjuang bagi orang lain, itulah yang memberikan kekuatan untuk berjuang. Karena itu, mari kita hidup tidak bagi diri kita sendiri, tapi kita memperjuangkan juga hak-hak hidup orang lain. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!